Halo Pupirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Miangas hingga Pulau Rote. Ketemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfodius Ruh. Pupirsa kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait perkara peselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024. Dalam pembacaan ekspresi tersebut, Hakim MK Daniel Yusmik menegaskan bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak terbukti cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tolak dalil Anies Muhaymin dalam permohonan perkara peselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo akan ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Hakim MK Daniel Yusmik menjelaskan Anies Muhaymin selaku pemohon mendalilkan terkait pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana Negara Jakarta pada Senin 29 Mei 2024. Untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon mengajukan sejumlah alat bukti. Setelah dicermati, MK menilai dalil tersebut tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon terkait seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dibaksud serta apa bukti tindakan tersebut. Daniel mengatakan, berbagai alat bukti yang diajukan pemohon memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Namun, menurut MK, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil pemohon. Namun, pernyataan demikian menurut MK, tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggeraan pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan tidak ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial di era pemerintah Presiden Joko Widodo yang dikait-kaitkan dengan pemerolehan suara salah satu capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 22 April 2024. Dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan tidak ada kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial di era pemerintah Presiden Joko Widodo yang dikait-kaitkan dengan pemerolehan suara salah satu capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hakim Konstitusi Arsul Sadi menyampaikan, MK menemukan fakta bahwa alat bukti yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh atau komprehensif sebagai alat bukti. Sehingga tidak memunculkan keyakinan bagi Hakim MK bahwa telah terjadi korelasi positif antara bantuan sosial dengan pilihan pemilih secara faktual. Selain itu disebutkan juga dalam penggunaan anggaran bantuan sosial tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebab pelaksanaan anggaran bantuan sosial telah diatur dengan jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran perlin sosial khususnya anggaran bantuan sosial menurut mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban termasuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak terutama alat bukti pemohon mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bantuan sosial adalah hasil survei serta keterangan ahli Sementara itu, Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pirpres 2024 yang diajukan oleh Kubu Capres, Cawapres, Anies Baswedan, Mohamin Iskandar seluruhnya Dalam putusan ini, lima hakim menolak permohonan Kubu Amin Sementara tiga hakim berbeda pendapat atau disensing opinion Bahkabah Konstitusi menolak kugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 Meski demikian, tiga hakim MK menjatakan pendapat berbeda atau disensing opinion Adapun tiga hakim itu adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi Dan hakim Konstitusi Arief Hidayat Adapun dalam kesimpulan atau konklusinya, Suartoyo menyatakan eksepsi termohon yakni KPU Dan eksepsi pihak terkait yakni Paslo No. 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabubing Raka Berkenaan dengan kewenangan Mahkabah Serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Adalah tidak beralasan menurut hukum Lebih lanjut, MK menyatakan pihaknya berwenang mengadili permohonan akwo Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum Dan permohonan-permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Beralih ke informasi lainnya Pemirsa Dalam mempersiapkan Pilkada 2024 pada November mendatang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Melakukan seleksi panitia pengawas kecamatan atau PANWASCAM dalam seminggu ke depan PANWASCAM yang tidak memiliki kinerja baik selama pemilu 2024 Akan dinonaktifkan sebagai PANWASCAM Sebagai persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang Badan Pegawas Pemilu Republik Indonesia akan menjeleksi panitia pengawas kecamatan atau PANWASCAM Dalam kurung waktu seminggu ke depan Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum PANWASCAM yang bekerja di Pemilu 2024 lalu masih bertugas hingga Desember 2024 Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan Bahwa PANWASCAM yang tidak memiliki kinerja yang baik selama pemilu 2024 Akan diseleksi atau tidak dilanjutkan untuk bertugas dalam Pilkada Sementara PANWASCAM yang tidak memiliki kinerja baik akan dilanjutkan bertugas di Pilkada 2024 Kendati demikian, Bagja begaku tidak dapat memprediksi banyak atau tidaknya PANWASCAM yang tidak dilanjutkan untuk Pilkada 2024 Sementara itu pembukaan PANWASCAM akan dilakukan jika terdapat PANWASCAM yang tidak dapat bertugas kembali Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi meluncurkan tahapan penyelenggaran Pilkada Serentak 2024 di Candi Perambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istiwewa Yogyakarta pada 31 Barat lalu Adapun tahapan Pilkada 2024 telah dilakukan sejak 27 Februari lalu dengan dibulainya pendaftaran pemantau pemilihan Pemirsa, saya Jedha Pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Diusro Terima kasih telah menonton!